Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Dan untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Bumbaya Dan sebelum saya membahas untuk spek-speknya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirantakan sekiannya dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga rezeki kalian untuk lanjut terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-spek Senapan Angin ini Kalian bisa tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai saja membahas untuk spek-spek Senapan Angin ini ya Kita bahas dari ujung depannya dulu Di depan sini itu ada penutup alas ya Dan penutup alas itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senap-senap Itu kan bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya Di Galeri Senapan Angin Itu akan kasih kalian bonus peredam Yang supersenap OD38 Intinya kalian sudah mendapatkan gratis peredam Yang pastinya sudah Odenya itu 38 Ya intinya kalau kalian suka senap-senap Itu kan bisa banget ganti menggunakan peredam Kalau tidak itu bisa seperti ini saja ya Boleh banget Dan untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simples Dan untuk larasnya ini pastinya sudah dilengkapi Dengan serombong ya Ini yang dinamakan serombong Dan untuk serombong ini mempunyai OD19 Ada juga yang tidak memakai serombong Tapi kalau senapan Angin ini sudah dilengkapi dengan serombong Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan untuk bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung Venom ya Dan untuk diantara laras dengan tabung ini Pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Disini sudah ada satu cincin laras Ya ini namanya cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabung Yang itu tidak mudah goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal kalau disini tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di mana sih kak? Ya untuk pengisiannya itu ada di sebelah senapan angin Ya ini namanya pengisian angin Untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompa dengan pompa compressor ya Dan untuk digalir senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan Dan diantaranya itu ada telepompa dan lain sebagainya Intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya Kalian bisa hubungi nomor admin Nanti bisa biar dikasih tahu untuk harga-harga kelengkapannya gitu Intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya Kalian bisa hubungi nomor admin saja gitu ya Dan untuk kalian jika ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya tidak ada di sebelah sini tapi adanya di bawah sini ya Untuk bagian manometernya itu ada di bawahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tatunya tidak mudah bocor Intinya disetarakan saja jangan sampai dilepihkan atau di nolkan ya Agar senapan angin kalian itu pastinya awet banget dan tidak mudah rusak Oke kita bahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dan untuk pengisian perlu itu ada di mana sih kak? Ya untuk pengisiannya itu ada di bagian sini ya Ada di tengah-tengahnya chamber Dan untuk pengisiannya angin Dan untuk pengisian purunya ini ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya kalau kalian isi sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan magajin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya sesuai selera kalian Untuk bagian tarikan Tarikan itu pastinya ada di sebelahnya chamber Setiap tarikan adanya itu di sebelahnya chamber Untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan seat lever ya Bukan menggunakan tarikan gendel Tapi menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget Dan pastinya ringan banget saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya kalau tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever Itu pastinya ringan banget dan enteng banget Dan untuk di bagian below sini Itu ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Bukan menggunakan trigger klasik Tapi menggunakan trigger max Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger klasik dan juga ada trigger max Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max ya Dan untuk di atasnya itu pastinya sudah dilengkapi Dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Dan untuk di belakangnya chamber ini Di belakang chamber ini ada setelan power ya Dan setelan power ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga Ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Kalau yang small game itu untuk bulan kecil Semisal bulan kecil itu apa sih kak? Ya untuk bulan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Kalau yang bulan besar itu baru yang Kalau yang big game itu baru yang bulan besar ya Semisal bulan besar itu kayak Tupai, kayak babi, biala, dan lain sebagainya Ya intinya kalau kalian menggunakan setelan power Itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Untuk yang small game itu yang kecil gitu ya Oke kita bahas ke bagian popor Untuk popornya ini tidak menggunakan popor maju-muntur Tapi masih menggunakan popor kasing ya Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di atas popornya ini Pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi Yang bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian Ya intinya kalau kalian suka yang agak tinggi Itu bisa dimajukan Kalau tidak itu bisa diturunkan saja Kalau di belakang popor ini Pastinya sudah dilengkapi dengan setelan dan baru Karena di setiap ujung popor itu Pastinya sudah ada setelan baunya Intinya nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander Karena sudah menggunakan bahan kayu maunya Nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander Itu tadi saya sudah membahas untuk spek-spek senapan angin ini Kalau ada yang salah mohon di maafkan saja Sekarang kita bahas untuk harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini Harganya cuma Rp3.600.000 saja Dan itu sudah termasuk harga fruangga di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan juga Papua Dan disini itu ada beberapa tele ya Disini itu ada macam-macam tele Ada tele gamo ya Dan untuk tele ini harganya cuma Rp300.000 saja Ada juga telespik Untuk telespik ini yang berukuran kecil ya Untuk yang ini itu harganya cuma Rp350.000 saja Kalau yang besar Ini itu ada versi 2 ya Ada yang kecil dan juga ada yang besar Untuk yang besar ini harganya cuma Rp650.000 saja Dan untuk yang terakhir itu ada tele barel Untuk tele basenel itu harganya cuma Rp300.000 saja Intinya ada beberapa tele ya Intinya kalau kalian minat dengan senapan anginnya Dan juga minat dengan telenya Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk saat-saat suara kalian bisa hubungi Ngamal yang ada di link diskusi Oke itu adalah sedikit review dari saya Dan juga kita bahas ke tele-nya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk ketika saran Tulis di kolom pemerintah saja Saya Dea, pamit tentu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!